Di Solo, Jawa Tengah terdapat pecinta tokoh superhero dari Marvel. Mereka berkumpul dengan membawa koleksi seperti action figure, gambar-gambar ilustrasi dan pernak-pernik lainnya. Nah seperti apa? Mari kita simak liputannya. Terima kasih telah menonton! Ini adalah fans, berat, tokoh-tokoh superhero Marvel. Ya masih banyak juga sih ada yang penggemar tokohnya, ada yang penggemar ceritanya, film, macem-macem pokoknya. Pokoknya semua intinya yang berbual dengan Marvel. Nama saya Sony Wicaksana, saya Maeswadik Afe, dan saya juga anggota dari Pena Hitam Solo. Pena Hitam itu adalah komunitas yang berisi orang-orang yang suka gambar, terutama ilustrasi. Yang dimana itu adalah tempat bagi orang-orang untuk menyalurkan bakat dan sharing tentang ilustrasi. Lebih jelasnya kayak gitu sih. Nah jelasinnya juga komunitas ini disamping, satu, untuk tempat berkumpulnya para penggemar Marvel Heroes, juga kita untuk mempererat silaturahmi, tambah teman, tambah keluarga gitu, yang tadinya kita nggak kenal, jadi kenal. Terus ya karena sesuatu yang dia suka sama dengan yang kita suka. Jadinya ada kecocokan di situ. Ya macem-macem juga kegiatannya. Yang pasti kegiatannya sudah pasti itu positif. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang nipol-nipol. Kalau di sini kita kolaborasi sama KMI. KMI itu komunitas Marvel Indonesia yang regional selalu juga. Nah, kita kenapa kok bikin acara Marvel kayak gini? Nah, pertama alasannya itu kita ngepaskan sama event yang akan datang, yaitu film Avenger Infinity War, yang rencana kita juga bakal nonton bareng. Nah, gimana kita bikin acara itu biar nggak cuma ngembar bareng aja, dan istilahnya ada edukasinya juga. Kita untuk tribut, untuk persiapan menyambut film dari Marvel Cinematic Universe, yaitu film yang tunggu-tunggu, film Avenger Infinity War, Avenger yang ketiga filmnya. Nah, di sini kita kan ceritanya kita non-bar tanggal 27. Nah, terus ini kebetulan Alhamdulillah ada teman-teman dari Pena Hitam, itu mengajak kolaborasi kita untuk tribut, untuk menyambut acara Avenger Infinity War ini. Kalau acara yang sih isinya tentang, yang pertama sih gambar bareng ya, fun drawing itu dari Pena Hitam, terus berkolaborasi sama KMI. KMI mengembarikan, apa ya, kayak action figure exhibition. Jadi mereka kan komunitas yang pencinta Marvel juga, dari mainan, action figure, film, komik, dan lain-lain. Jadi kita berkolaborasi dengan itu. Terus sama performing art, yang di, apa ya, dari Evo Ritchico sama Bugs Life. Itu dari teman kita sendiri, dari Alhamdulillah Pena Hitam juga. Berikutnya. Nah, kebetulan, saya sendiri yang di regional Solo-nya. Jadi, komunitas Marvel Indonesia regional Solo. Jadi, ada komunitas pusatnya juga, yaitu Jakarta, namanya komunitas Marvel Indonesia. Untuk yang regional sini ya, kita di Jawa Tengah utama. Ya, mungkin dari teman-teman yang di Jawa Tengah ini, yang segeranya mungkin belum gabung, belum join, silahkan. Pintu masih sangat terbuka lebar. Untuk siapa saja pengumar Marvel yang masih bersembunyi di kota Solo ini. Kebanyakan Solo. Cuma ada beberapa itu, yang dari luar kota juga, seperti Karanganyar dan Melali, yang daerah-daerah, istilahnya tetangga daerah Solo lah. Yang mereka itu jauh-jauh rela datang untuk ikut dalam acara, gambar bareng gitu. Ya, buat nambah teman lah ya. Antusiasinya cukup banyak ya, karena ini termasuk acara yang baru juga. Soalnya kita menggabungkan, istilahnya orang-orang yang suka gambar, sama komunitas yang mereka, apa ya, dominan, mereka lebih, apa ya, lebih suka action figure dan komik. Dan kita menggabungkan, istilahnya dua bidang itu. Dan itu ternyata juga bisa direalisasikan. dan sangat menarik untuk orang-orang Solo dan sekitarnya. Jadi biar orang itu, mungkin orang awam itu, menganggap bahwa ini tuh bukan hanya anak kecil yang suka, tapi ternyata juga, oh, semua umur. Jadi, orang yang menganggap, katakanlah, tokoh guluk, ini ya, kan ngeri, pasar, tapi ternyata, enggak, kan ada yang, katakanlah, cosplay, terus dia diguluk, terus dia lucu, nah, jadi untuk, ya setidaknya untuk, mengubah mindset sih, mengubah mindset, untuk melihat, oh ini kayak anak-anak, tapi mereka bisa, oh ini sebuah, misalnya mereka, mindset mereka bisa berubah, menjadi, tanggapan mereka-mereka itu, terutama orang-orang awam, oh ternyata ini sebuah karya, ini bukan anak-anak, ini sebuah karya. Kalau saya sih, Marvel lebih suka itu, Iron Man, misalnya Iron Man, lebih masuk akal, menurut saya, dan lebih apa ya, dia itu, karakter Tony Stark itu kan, orang yang jenis juga, dia, bikin sesuatu itu, apa ya, sesuai, pengennya sendiri, tapi juga berguna gitu, itu kan, setelahnya, orang yang mikir, dirinya sendiri, tapi enggak cuma, apa ya, untungnya dirinya sendiri, tapi juga banyak orang, yang pikir. Kalau kedepannya, kita juga pengen, berkolaborasi sama, komunitas-komunitas yang lain, enggak cuma KMI, jadi kita juga, bikin, setelahnya, hubungan antar komunitas juga, kita bikin, apa, banyak relasi juga, enggak cuma satu komunitas gitu, soalnya kan kita juga, di Solo ini kan juga banyak komunitas, jadi enggak cuma Pina Hitam, enggak cuma KMI juga, jadi, kita lebih, apa ya, biar lebih mengedukasi juga, antar komunitas seperti itu.